Oke, sudah bersama kita nih. Selamat malam Mas Her, apa kabar? Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kembali kita dengan topik yang berbeda ya Mas Her ya malam hari ini ya. Iya nih, salah satu topik yang bisa dibilang paling tanya-tanya juga. Benar. Benar banget nih, kita mau ngobrolin sama IPO. Tapi sebelum itu mungkin Mas Her boleh sapa-sapa dulu nih ya teman-teman ngerti saham yang udah join bareng kita. Oke, halo teman-teman semuanya. Mudah kan kalian nggak bosan-bosan ya buat join bersama kami. Buat malam hari ini kita akan membahas salah satu topik yang tak kalah menarik, di mana kita akan bahas nih performa serta trend saham IPO dari tahun ke tahun. Mungkin dari teman-teman sudah ada yang pernah nyobain atau mungkin belum pernah nge-recap secara keseluruhan terkait dengan kinerja maupun trend dari saham-saham IPO. Nah, malam hari ini kebetulan kita akan bahas secara cukup lengkap mengenai terkait dengan performa serta trend saham-saham IPO tersebut. Oke, siap. Oh iya, sebelum itu juga Mince mau menginfokan ya saat ini Kiwum Sekuritas Indonesia juga masih bagi-bagi satu lot saham gratis ya untuk semua teman-teman yang buka rekening saham cuma-cuma ya, tanpa perlu deposit, teman-teman akan langsung dapat bonus satu lot saham. Blue chip nih dari Kiwum Sekuritas Indonesia. Caranya tinggal cek aja di IG Story Ngerti Saham ya di flyer, itu udah kita share link sama barcode-nya ya. Tinggal teman-teman scan untuk bisa akses ya pembukaan rekening saham dan dapatkan satu lot bonus sahamnya. Lumayan ya siapa tau dapat BBTN atau mungkin dapat, apalagi Mas Her, Pegas ya. Ya, jadi cobaan aja ya. Gratis ya cuma-cuma teman-teman. Oke Mas Her, kita lanjut nih pada pembahasan inti kita ya, diskusi kita malam hari ini terkait saham IPO. Nah, seperti apa nih sebenarnya performa dan tren IPO emiten dalam negeri kita nih ya di Bursa Efek Indonesia, khususnya mungkin tahun ini ya? Oke, mungkin kita bahas dulu secara general dulu kali ya Bu. Dan dimana mungkin teman-teman udah bisa lihat dari segi grafik yang ada di belakang saya, dimana memang ada kecenderungan yang cukup menarik buat saham-saham IPO. Bukan hanya dari segi jumlah emiten IPO yang listing dalam satu periode, tetapi juga ada hal yang cukup menarik terkait dengan dana yang dihimpun oleh setiap dana atau setiap saham-saham IPO tersebut. Dimana jika kita melihat atau melihat pada tahun 2017, dimana pada periode tersebut ada sekitar 37 emiten yang listing di dalam satu tahun tersebut, dengan total dana akumulasi ini mencapai 9,5 triliun. Angka ini tuh naik cukup signifikan, naik berkali-kali lipat dibandingkan tahun kemarin, tahun 2023, dimana jumlah emiten IPO pada tahun 2023 ini naik hampir dua kali lipat di angka 78 emiten dalam satu tahun. Bahkan total dana yang diakumulasikan ke 78 emiten tersebut ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan, dari 2017 hanya 9,5 triliun rupiah, ini angkanya itu naik sampai 54,14 triliun rupiah. Jadi memang ada kecenderungan atau demand yang cukup tinggi di saham-saham IPO ini. Bukan hanya dari segi total atau jumlah emiten yang listing di periode setahun, tapi dari segi total dana yang berhasil dihimpun, juga ini mengalami kenaikan yang bisa dibilang signifikan bukan 2, 3, atau 4 kali lipat, tapi ini berkali-kali lipat gitu. Ya, kalau lihat grafiknya ya, itu teman-teman di belakangnya Mas Her, memang dari tahun ke tahun ya, ada peningkatan ya Mas Her ya, tapi kalau emang lihat tren saham IPO makin ke sini, tentu makin banyak emiten atau perusahaan yang pengen go public ya, soalnya Minca ingat banget dulu pas awal terjun ini, kenal pasar modal itu 2010, jumlah emiten IPO itu masih nggak sampai, eh maksudnya dalam satu tahun itu dikit banget ya, karena jumlah emitennya aja waktu itu mungkin masih belum sampai 400, dan sekarang udah hampir seribu ya jumlah emiten kita total ya, dan semakin banyak nih saham IPO di kita. Nah sejauh ini nih Mas Her, kalau bisa ditanya, apakah saham IPO itu udah pasti bisa cuang? Oh, mungkin ini salah satu pertanyaan yang membuat para pelaku pasar penasaran juga nih, ini secara, atau kita sudah sedikan datanya dari tahun ke tahun, mungkin sebelum itu kita harus membandingkan antara akumulasi dana atau akumulasi return yang dihasilkan oleh setiap saham IPO tersebut dengan IHSG gitu, jadi kita membandingkan antara keseluruhan return yang dihasilkan oleh saham IPO ini dengan IHSG itu sendiri, dimana dari tahun ke tahun, misalnya saya tahun 2021 sampai tahun atau di pertengahan tahun ini, memang ada kecenderungan bahwa saham-saham IPO ini lebih tinggi atau bisa membit IHSG, sebut saja pada tahun 2021, dimana pada periode tersebut 2021 ada sekitar 54 emiten, dengan total dana yang berhasil diakumulasikan atau dihimpun oleh ke 54 emiten tersebut di angka 62 triliun rupiah. Secara return atau secara rata-rata, jika kita akumulasikan ke 54 emiten tersebut, secara setahunan, total return yang berhasil diakumulasikan oleh saham-saham IPO yang berhasil listing di periode tersebut mencapai di atas 200 persen. Ini tuh angka yang cukup amazing sekali atau cukup impressive sekali dari kinerja saham-saham IPO pada tahun 2021. Apalagi jika kita compare pada tahun atau kita compare pada periode yang sama terkait dengan kinerja IHSG, walaupun IHSG mengalami kenaikan yang takal signifikan pada tahun tersebut, tetapi jika kita bandingkan dengan saham IPO ini compare-nya cukup jauh, dimana tahun 2021 kenaikan IHSG ini hanya mencapai 9,73 persen, sedangkan saham IPO ini hampir atau bahkan di atas 200 persen gitu loh. Jadi bisa dibilang buat tahun 2021 saham IPO atau investasi di saham IPO ini tergolong cukup menarik, bahkan sangat menarik dengan total rata-rata return di atas 200 persen. Nah buat tahun 2022 atau setahun kemudian ini ada sekitar 50 emiten dengan total dana yang berhasil dihimpun ini 33 triliun rupiah, tapi sayang sekali ke 50 emiten tersebut dalam satu tahun jika di rata-rata total returnnya ini masih lebih kecil dibandingkan IHSG, dimana ke 50 emiten tersebut hanya menghasilkan total return atau total portfolio minus 4,39 persen, sedangkan IHSG pada period tersebut plus 4,01 persen. Jadi bisa dibilang buat tahun 2022 trend IPO atau kecenderungan buat saham-saham IPO ini agak kurang menarik dibandingkan dengan IHSG. Kita move buat tahun 2023, last year, dimana pada tahun tersebut jumlah saham IPO ini mencatatkan rekor ke 78 atau dengan jumlah total emiten yang listing ini mencapai 78 emiten. Dengan total akumulasi sampai saat tahun ini di atas 52 persen. Angkanya itu di atas IHSG atau di atas kinerja IHSG yang hanya mencatatkan kenaikan 6,16 persen gitu. Jadi bisa dibilang buat tahun 2023 dan tahun 2021 ini ada kecenderungan yang cukup menarik buat saham-saham IPO. Nah mungkin ada yang mau tanya buat tahun ini gimana nih? Nah buat tahun ini sampai di semester pertama tahun kemarin ini ada sekitar 34 emiten kalau bisa dilihat di grafik ini. Ada 34 emiten yang listing pada periode tersebut dimana secara dirata-ratakan dengan metode perhitungan yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Ketiga puluh empat emiten ini mencatatkan penurunan 7,79 persen. Dibandingkan dengan IHSG kira-kira cukup jauh sebenarnya dimana IHSG ini sudah mencatatkan rally di atas angka 6,82 persen. Jadi bisa dibilang buat secara trend tahun ini saham-saham IPO ini agak cenderung underperform dibandingkan dengan IHSG itu sendiri. Tapi jika kita lihat dengan time frame yang lebih panjang misalnya tahun 2023 apalagi tahun 2021 saham IPO ini memiliki kecenderungan atau bisa dibilang menjadi salah satu investment yang cukup menarik gitu. Oke makin kesini ya makin banyak ya tapi ya variatif ya. Ini mungkin ada satu pertanyaan yang paling banyak netizen tanyakan ya. Apa aja maksudnya yang kira-kira perlu diperhatikan kita-kira nih sebagai investor ya sebelum membeli atau memilih saham IPO? Karena kan banyak yang mungkin beli saham IPO tapi berujung nyangkut harga sahamnya pas ke IPO turun-turun turun-turun. Nah sebenarnya apa aja nih poin-poin inti yang bisa jadi pertimbangan ya atau acuan teman-teman dalam memilih emiten-emiten yang baru IPO nih? Mungkin buat metode analisanya lebih tepatnya ini sebenarnya tidak terlihat begitu jauh dibandingkan dengan saham-saham yang sudah lama listing atau memiliki kapitalisasi lebih besar tentunya. Yang pertama kita harus memperhatikan dari segi kualitas bisnisnya yang pertama. Mulai dari profil bisnis seperti apa, kinerja fundamentalnya seperti apa, marginnya kompetitif atau enggak. Terus dari segi segmen penjualannya itu lebih ke ekspor atau import atau lebih ke B2B segmen atau ke B2C segmen. Terus yang kedua itu yang key point yang kedua yang harus diperhatikan buat mengalami saham IPO tentunya dari segi tujuan penggunaan tanah itu sendiri. Mulai dari besarannya terus dari segi tujuan penggunaan tanahnya mulai dari lebih besar ke capex atau ke ekspansi ke depan atau mungkin lebih besar ke opex. Mungkin sedikit tips saham-saham IPO yang cenderung memiliki kecenderungan yang bagus terkait dengan penggunaan tanahnya itu diharapkan lebih besar di capexnya. Jadi artinya saham-saham IPO yang listing itu memang menggunakan dana yang berhasil mereka himpung ini untuk ekspansi perusahaan mereka ke depan. Terus yang terakhir ini tak kalah penting yakin dari segi valuasi. Dimana seperti kinerja saham-saham IPO secara valuasi ini biasanya saham-saham yang IPO atau yang akan listing ini biasanya divaluasi di atas nilai fair value-nya gitu. Nah mungkin teman-teman bisa menentukan valuasi tersebut dengan menggunakan relative valuation atau yang lebih dikenal dengan PIPBP. Dimana teman-teman bisa membandingkan antara saham atau core bisnis perusahaan tersebut atau perusahaan yang akan listing ini dengan perusahaan yang mungkin sudah listing di BI gitu atau di market secara PIPBP-nya. Dan yang terakhir mungkin harus diperhatikan juga dari segi papan pas saham IPO ini di listing. Dimana kalau nggak salah ada tiga papan major di IESG sekarang yaitu papan utama, pengembangan, dan akselerasi. Dimana ketiga papan tersebut ini atau ketiga papan ini memiliki spesifikasi serta kebijakannya sendiri-sendiri gitu. Ini juga harus diperhatikan selain dari ketiga poin atau ketiga key factor di atas gitu. Oke, kalau dari Mas Hair, tiga poin tadi ya. Mungkin kalau awamnya sih, kalau aku pribadi bukan tipe yang pro beli saham IPO, maksudnya bukan yang sering ya, atau mungkin IPO hunter. Tapi mungkin yang bisa teman-teman perhatikan, dana penggunaannya ya mungkin Mas Hair ya, apakah itu untuk mayoritas dominan untuk misal melunasi hutang atau yang lainnya, atau untuk ekspansi bisnis. Biasanya kadang investor melihat juga dari sisi itu. Dan juga mungkin main behind ya, manajemen atau mungkin pengelolanya ya, yang BOD-nya sampai jajaran komisarisnya mungkin bisa teman-teman kepoin juga ya. Track record masing-masing orangnya seperti apa gitu. Itu mungkin bisa jadi tambahan juga ya pertimbangan teman-teman kalau mau beli saham IPO yang memang untuk tidak sekedar untuk trading. Karena kalau mungkin untuk sekedar trading ya memanfaatkan volatilitas di awal aja menurut Minja juga udah cukup ya. Tapi mungkin kalau yang ingin beli saham IPO, tapi untuk long term ya harus benar-benar dikulik kinerjanya seperti apa. Nah, kalau misal kita lihat nih Mas Hair kan seringkali saham IPO mayoritas ya. Mayoritas hari pertama itu hijau ya, bahkan mungkin tidak sedikit yang ara gitu ya, auto reject atas. Apakah itu berarti udah bisa jadi alert ya bahwa saham itu bisa hold nih sampai sebulan ke depan atau mungkin dalam waktu yang relatif panjang? Oke, mungkin ini salah satu bisa dibilang indikasi juga terkait dengan kriteristik dari saham-saham IPO ini gitu. Dimana memang secara trend bisa dilihat di grafik ini, ini tuh buat saham-saham IPO yang listing pada tahun ini, dimana memang ada kecenderungan yang, atau bias yang cukup besar, dimana pada hari atau di awal priode saham-saham ini tuh listing, memang ada kecenderungan untuk mengalami penguatan gitu. Dimana, kalau nggak salah ada 34 emiten yang listing di priode awal tahun ini, dimana hanya ada 4 saham yang mengalami atau tutup di zona merah pada hari pertamanya listing. Dimana sisanya, atau ke-30 emiten lainnya itu ditutup di angka positif, dan bahkan ini majority ditutup di angka aranya. Buat saham-saham yang ditutup di zona merah ini hanya ada 4 seperti ada baik yang listing pada awal tahun ini, terus ada asli, UNTB, dan ada MANG gitu. Tapi selebihnya ini ditutup, bahkan ada, bahkan majority ditutup di angka aranya. Nah, buat teman-teman yang mungkin sudah cuan di hari pertamanya, mungkin akan berpikir, apakah saya harus menghold saham ini buat time trend yang lebih panjang lagi, atau better saya take profit aja gitu. Nah, jika dibandingkan antara kineriannya sampai di semester pertama, ini cukup jauh sebenarnya dimana pada, jika kita hold, ini hanya ada sekitar 13 sampai 15 emiten yang masih ditutup di zona hijaunya, dan sebagian besar ini akan berada di bawah harga pas mereka listing gitu. Jadi, mungkin teman-teman yang sudah untung di hari pertamanya ini bisa mempertimbangkan untuk take profit, mungkin take profit-nya bisa 50% dulu dan 50%-nya itu bisa dihold. Tapi mungkin teman-teman yang sudah menganalisa dan tahu bisnis dan prospect-nya seperti apa, mungkin bisa dipertimbangkan untuk dihold. Jadi, itu semua buat kembali lagi ke teman-teman, baik itu dari strategi, time frame, maupun dari segi analisa teman-teman gimana gitu. Oke, siap. Thank you, Mas Her. Tadi ada yang nanya nih di kolom komentar dari Mas Richard. Apakah sektor tertentu juga bisa dijadikan acuan, prospect, acuan saham IPO ya? Misal mungkin sektor komoditas atau keuangan lebih menjanjikan dibandingkan transportasi. Jadi, mungkin faktor sektoral ini menentukan juga nggak, Mas Her, menurut Mas Her? Faktor sektoral tentunya menjadi sentimen juga, tapi kami kira sektor-sektor tertentu seperti sektor-sektor yang lagi hype, seperti ada sektor perbankan terkait dengan perumahan suku bunga, properti, mungkin ada saham-saham properti yang akan listir memanfaatkan momentum tersebut, ini akan, atau memiliki kecenderungan ini di nilai pasar akan lebih baik gitu, secara prospek ke depan. Jadi, lebih ke sentimen prospek ke depannya seperti apa sih, Kak? Buat sektor lain seperti itu, gitu. Oke, oke. Nah, di saat era saat ini, atau mungkin situasi, kondisi di mana suku bunga tinggi, kira-kira menurut Mas Her, apakah saham-saham IPO yang ke depan masih akan listing ini masih cukup menarik, atau menjanjikan? Oke, terkait dengan suku bunga, sebenarnya sentimen suku bunga ini dibandingkan dengan trend, atau performa saham-saham IPO ini cukup minor, di mana sejak 4 tahun sebelumnya ini bisa dibilang, suku bunga baik itu BI maupun DEPET kan, mengalami kenaikan yang cukup impulsif. Tapi jika kita lihat dari segi trend, serta akumulasi dana yang berhasil dihimpun oleh setiap saham IPO ini masih mengalami trend kenaikan. Maka dari itu, kami kira suku bunga hanya berperan minor pada trend, atau performa saham-saham IPO, di mana bahkan jika kita lihat dari segi return, jumlah dana yang dihimpun, ataupun dari segi kuantiti saham IPO yang listing di perutusan tentu ini masih mengalami kenaikan, walaupun suku bunga ini masih berada di level yang cukup tinggi, gitu. Mungkin indikasinya seperti ini, gitu. Suku bunga yang tinggi ini membuat saham-saham yang sudah lama listing, atau saham-saham BICAPS ini, ini akan cenderung tertekan terkait dengan sentimen tersebut. Ini itu berkibat pada pelaku pasar ini akan cenderung mencari, atau memilih alternatif saham-saham, atau instrumen investasi yang lebih volatile, atau lebih menarik dibandingkan saham-saham yang lagi tertekan sekarang. Dan salah satunya adalah saham IPO itu. Jadi ini menunjukkan bahwa suku bunga yang tinggi ini tidak terlalu berpengaruh pada prospek ataupun tren saham-saham IPO. Oke, jadi kurang lebih begitu ya teman-teman ya, karena kan memang beberapa waktu ini ya suku bunga cukup jadi isu ini di market, tapi ternyata kalau dari pandangan teman-teman analis termasuk mas hair, itu tidak akan begitu berpengaruh ya ke emiten-emiten yang baru akan listing ya di Bursa Efek Indonesia. Nah, tadi ada yang bertanya, mana ya tadi sebentar, apakah saham IPO itu bagus untuk long term? Nah, ini gimana opininya mas hair? Oke, buat long term berarti ya. Sebenarnya pertanyaan ini bisa dijawab oleh teman-teman sendiri sih sebenarnya, tapi tergantung buat teman-teman ini harus, pasti harus menganalisa dulu gitu kuatasi dari bisnisnya. Kalau teman-teman sudah tahu bisnisnya, serta kegiatan usahaannya, serta prospek sentimennya yang akan berpengaruh ke kinerjanya seperti apa, mungkin teman-teman bisa lebih punya semangat untuk menghaul saham itu. Tapi jika kita lihat secara data atau secara trend, memang ada kecenderungan bahwa dalam jangka panjang atau dalam time frame yang lebih panjang, saham IPO ini akan kurang menarik dari segi performa gitu. Dimana buat tahun ini saja misalnya, secara year to date performance per saat 2024 ini, saham yang awalnya atau pada hari pertama listing ini hampir semua berada di zona hijau, tetapi jika di hold dalam time frame yang lebih panjang ini, angka tersebut turun hampir di angka 35 persen yang akhirnya masih bertahan di atas harga pas listing atau harga pas mereka listing gitu. Jadi memang ada kecenderungan dalam jangka yang cukup panjang, saham IPO ini akan turun di bawah harga pasarnya. Tapi hal itu kembali lagi ke segi kinerja, sentimen, serta prospek dari saham-saham IPO tersebut. Oke, kalau untuk long term sih teman-teman kayaknya karena masih baru lahir ya, ibaratnya kan sama IPO itu teman-teman perusahaannya baru lahir nih, baru brojol ya di Burus Efek Indonesia. Jadi ya tetap saranku juga harus terus dipantau ya, bukan berarti sekali beli waktu sama IPO terus yaudah beli tidur, ya nggak gitu juga ya. Tetap teman-teman pantau mungkin yang memang niatnya untuk long term invest ya minimal pantau kinerja kuartalan ya atau tahunan ya. Karena memang ya jujur tidak semua menjanjikan untuk long term ya balik lagi ke kinerja emiten. Tapi kalau misalnya hanya untuk trading ya, jangka pendek ya, atau malah sekedar untuk memanfaatkan volatilitas ya it's okay lah ya. Hari pertama, kedua, ketiga gitu memanfaatkan momentum fluktuasi untuk mencari cuan dari saham-saham IPO, menurut Mince tidak masalah. Yang penting teman-teman pelajari dulu ya benar-benar emitennya biar tidak nyantinya nyangkut atau jadi nyangkut terus. Oke, kita buka pertanyaan ya. Silahkan teman-teman yang mau bertanya, tulis aja di kolom komentar ya, ataupun di menu Q&A. Tadi ada yang bertanya nih di kolom Q&A, contoh saham IPO dong Kak yang cocok untuk trading dan untuk investing. Oke, mungkin buat trading saham IPO ini kan kira masih kurang possible ya, soalnya dari segi chart harganya saja secara teknikal kan masih belum terlalu banyak chartnya, jadi buat dianalisa agak sedikit lebih susah sebenarnya buat di trading ini. Tapi buat investing, mungkin ada beberapa saham yang sudah listing yang sektornya atau bergerak di sektor green energy itu memiliki prospek atau potensi pertumbuhan di masa yang akan datang ini lebih baik dibandingkan saham-saham lainnya gitu. Saham-saham seperti PGO, terus ada saham brand juga, walaupun harganya sudah cukup tinggi ya, itu masih cukup atau memiliki potensi pertumbuhan yang cukup menarik sih. Oke, siap Mas Her. Mungkin ini agak sedikit OOT ya, ada yang bertanya nih, tren emiten batubara Kak ke depannya seperti apa? Oke, sebenarnya buat emiten batubara ini lagi kebanjiran sentimen positif bisa dibilang, yang pertama itu stimulus ekonomi dari Cina ini akhirnya meningkatkan demand dari batubara itu sendiri, di mana bisa tercermin dari harga batubara global, ini mengalami kenaikan beberapa pekan terakhir, di mana kenaikan harga batubara global ini tentunya berdampak positif pada saham-saham atau emiten-emiten batubara di BI, di mana kenaikan batubara global ini artinya juga akan menaikkan average selling price dari tiap emiten batubara itu sendiri. Selain dari segi sentimen stimulus dari Cina, kita tahu bahwa penggunaan batubara ini kan untuk kebutuhan listrik, di mana di negara-negara Eropa ini akan memasuki winter atau musim dingin, di mana pada periode tersebut biasanya atau bisa dibilang hampir tiap tahun kebutuhan energi ini akan cenderung meningkat. Nah, biasanya pemerintah-pemerintah di sana itu akan menyiapkan cadangan batubara yang cukup besar untuk mengantisipasi kenaikan atau lonjakan energi tersebut, di mana kenaikan lonjakan tersebut juga akan berdampak pada segi demand batubara di pasar itu akan cenderung mengalami peningkatan. Jadi, memang di second half dibandingkan di first half di tiap periode ini, saham-saham batubara ini cenderung mengalami kenaikan di semester kedua pada tahun tersebut. Oke, siap. Mas Her tadi ada yang bertanya, kira-kira kita bisa nggak tahu saham-saham IPO yang akan arah? Bisa nggak sih dianalisa atau ya memang nggak bisa gitu? Mungkin buat gambaran bisa, tapi buat penentuan saham apa yang akan arah di hari pertama itu mungkin agak sulit buat ditentuin, tapi mungkin faktor-faktor yang tadi saya katakan seperti ada kualitas bisnis, tujuan penggunaan dana sampai kualitas itu bisa menjadi pertimbangan, mungkin tidak akan sampai arah di hari pertamanya, tapi at least saham tersebut bisa bertahan di atas zona hijau di pertama listing. Oke, oke. Dan mungkin biasanya kalau dari sepengamatan mince ya, untuk saham-saham IPO itu misal kita mau sedikit mendeteksi ya bakal arah atau nggak, itu teman-teman bisa cek pas dia ini oversubscribe apa nggak. Nah, biasanya mungkin nih rata-rata saham-saham IPO yang dia oversubscribe, nah itu kecenderungannya ya, walaupun tidak 100% udah pasti, tapi kecenderungannya bakal arah untuk rata-rata yang pemesanannya itu ya, untuk IPO-nya itu oversubscribe. Jadi teman-teman tinggal cari tahu aja tuh informasinya ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada yang nganyain sektor telekomunikasi nih, Kak, khususnya TLKM gimana? Oke, telekomunikasi. Telekomunikasi sebenarnya salah satu sektor yang bisa dibilang cukup defensive juga di BI, salah satu sektor yang bisa dibilang menjadi favorit juga buat teman-teman investor, dimana secara tren, TLKM sendiri buat tahun ini masih tergolong sideways di range angka 2.700 sampai di kisaran 3.200-nya. Nah, secara sentimen sebenarnya TLKM ini bisa dibilang cukup bagus terkait dengan suku bunga yang kembali akan diturunkan pada September bulan depan gitu. Jadi secara sentimen, sektor telekomunikasi ini memiliki kecenderungan positif juga buat ke depannya. Nah, buat TLKM sendiri sebenarnya secara evaluasi, terus dari segi kinerja masih cukup menarik, dimana TLKM ini masih diperdagangkan di bawah nilai TRTW-nya, kalau nggak salah terakhir aku lihat itu di sekitar PI 13 kali gitu. Jadi, emang kalau saham-saham di caps, terus PI-nya di bawah 15 kali itu bisa dibilang tergolong cukup menarik. Oke, siap. Oke, kita lanjut ke pertanyaan sebentar. Nah, ini ada pertanyaan. Apakah IPO itu juga tergantung yang punya perusahaannya atau owner? Misalnya kayak brand ini punyanya Pak Prajogo Panges tuh bisa langsung naik. mungkin ketokohan ya, atau mungkin main behind ini menentukan juga nggak, Mas Air? Tentu saja jajaran gileksi seperti nama-nama besar di belakang saham-saham atau di belakang event tersebut menjadi salah satu katalis positif juga buat pergerakan sahamnya, terlebih lagi pada awal-awal periode medical listing, tetapi mungkin buat time frame yang lebih panjang indikator siapa di belakang saham ini tuh kami kira masih belum menentukan kualitas dari segi bisnisnya. Tapi buat sentimennya, ini merupakan sentimen yang cukup bagus terutama buat hari pertama atau di pekan-pekan awal medical listing itu. Oke, oke. Thank you, Mas Air jawabannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mana tadi? Ada nggak, Kak, saham-saham yang fundamentalnya bagus tapi saat ini harganya lagi anjlok ya? Atau mungkin lagi turun? Oke, mungkin ini lebih tepatnya wonderful company at the pair price ya? Iya, bisa jadi. Tapi sebelum itu, mungkin aku disclaimer on dulu kalau apapun yang, atau saham apapun yang diobrol di sini tuh hanya bersifat investment insight saja bukan merupakan ngajakan jual ataupun membeli. Tapi buat saham-saham, buat sahamnya saat ini kami kira atau aku kira salah satu saham yang cukup menarik memiliki fundamental, memiliki mode bisnis yang cukup kuat salah satunya dan sektor yang cukup menarik juga yang ini saham BBRI gitu loh. Mungkin teman-teman sudah paham atau mungkin sudah tahu bisnis seperti apa tapi buat di kondisi sekarang saham BBRI ini menarik karena dari segi valuasinya. dimana big bank itu kalau devaluasi di bawah PI 15 kali itu merupakan momentum yang cukup bagus sebenarnya. Walaupun belum murah, belum bisa tergolong murah dengan PI di bawah 15 kali tapi at least saham tersebut memiliki fundamental yang cukup kuat serta kinerja atau kinerja bisnis yang cukup menarik. Jadi walaupun sahamnya masih tergolong fair tapi dengan kualitas serta kinerja yang cukup stabil ini kami kira merupakan investment yang cukup, bisa dibilang cukup menarik juga gitu. Oke, itu tadi ada satu saham yang sudah dispil ya sama Mas Her ya untuk teman-teman tadi yang nanya saham fundamental bagus tapi harganya saat ini mungkin sedang terdiskon ya istilahnya seperti itu. Nah, aku mau diskusi juga nih kalau dari sisi pandang Mas Her untuk saham IPO itu sebaiknya kapan kita beli? Apakah saat book building atau pasca listing aja untuk cash saham-saham IPO? Oke, mungkin ini aku jawabnya dari pengalaman aku soalnya dari secara pengalaman mungkin aku lebih cenderung membeli saham-saham IPO tersebut pasca mereka itu offering atau pasca mereka itu atau pasca mereka itu menentukan harga finalnya gitu pertama dari segi prospektus pas penawaran awal saham-saham IPO itu masih bisa berubah dari segi prospektusnya terus belum lagi indikasi adanya postpone atau akan tertunda dari segi IPO-nya tapi jika kita membeli atau mengoleksi saham IPO pas masa offering ini at least kita memiliki indikasi kalau saham IPO ini akan cenderung atau akan listing dalam waktu dekat ini gitu loh jadi tidak ada lagi tuh masalah postpone atau cancel pas IPO-nya oke, kalau mince pribadi juga aku pribadi sih lebih suka kalau udah listing sih ya makanya mungkin jarang ikut book building ya oke, nah ini pertanyaan untuk mewakili teman-teman investor pemula nih misal pemula apakah saham-saham IPO ini terbilang cukup aman ya untuk dibeli oleh teman-teman yang masih newbie banget ya apakah disarankan kayak gitu oke, mungkin buat teman-teman yang baru baru masuk di pasar modal terus mungkin belum terlalu paham dengan skemanya terus belum terlalu tahu juga dengan metode analisanya mungkin saham-saham IPO ini bisa di-skip dulu aja soalnya dari segi kualitas bisnis dari segi kualitas bisnis bisa dibilang saham IPO ini secara general ini tidak lebih baik dengan saham-saham yang udah lama listing gitu loh setidaknya saham-saham yang sudah lama listing ini udah proven di pasar memang ada demand-nya gitu jadi kalau teman-teman yang masih newbie terus masih belum tahu cara mengenalikan saham IPO apalagi mungkin teman-teman yang nggak ada waktu buat mantau sahamnya mungkin saham-saham IPO atau bisa dibilang memanfaatkan momentum IPO ini bisa di-skip dulu aja gitu dan fokus pada saham-saham yang memang sudah lama listing dan memiliki kinerja serta valuasi yang menarik oke, ini aku juga setuju ya teman-teman ya misalnya teman-teman baru banget terjun ya ke pasar saham Minca juga kurang begitu menyarankan ya untuk langsung gambling ya atau bahkan coba-coba untuk beli saham IPO ya minimal ya mungkin belajar dulu dari beli saham-saham yang sudah listing ya atau go public di bursa efek ya minimal mereka udah ada dari 5 atau bahkan 10 tahun yang lalu ya biar teman-teman bisa menganalisa nah ada pertanyaan nih apakah bisa saham yang baru IPO dianalisa secara teknikal berapa lama sih minimal usia saham tersebut agar bisa kita analisa secara teknikal Mas Hair oke mungkin kita ini sebenarnya sudah aku jawab sih pada pertanyaan sebelumnya tapi mungkin kita bisa langsung aja masuk pada study case-nya mungkin kita bisa ambil salah satu saham yang baru listing di di tahun ini mungkin kita ambil buat saham ALI ini baru listing juga tahun ini di semester 1 atau di kuartal 1 kalau nggak salah dimana bisa dilihat dari segi chartingnya Ali ini bisa dibilang agak akan lebih sulit dianalisa soalnya dari segi pergerakan atau dari segi historical chart-nya ini kan masih belum banyak jadi buat menggambar trend terus menggambar support ini agak agak sulit sebenarnya buat saham-saham IPO dibandingkan dengan saham-saham yang memang sudah lama listing gitu tapi apakah pertanyaannya apakah bisa dianalisa secara teknikal mungkin buat tempering yang lebih pendek misalnya satu jam itu bisa dianalisa sih walaupun dari segi chart-nya masih belum banyak oke jadi mungkin kalau mau dianalisa teknikal secara komprehensif mungkin di atas satu tahun ya kita lihat maksudnya satu tahun berjalan ya dari grafik itu kalaupun belum sampai satu tahun ya mau tidak mau memang benar kata Mas Her ya pakai time frame teknikal yang lebih pendek ya entah mungkin pakai daily atau mungkin weekly ya yang time frame-nya lebih pendek tapi kalau monthly sih kayaknya belum bisa ya kalau belum ada sampai satu tahun oke ini ada pertanyaan berikutnya sebenarnya yang menentukan harga pas book building itu siapa ya Min? soalnya kan pas book building memang harganya kan masih range ya range sekian sampai sekian gitu nah itu sebenarnya siapa nih yang menentukan harga ya pas book building oke mungkin buat harga pas big building itu setahu aku ditentukan dari segi manajemen terus dari segi underwriter-nya itu sendiri mungkin mereka ada perentukan tersendiri terkait dengan penentuan harga tersebut tapi itu semua kami kira ditentukan oleh internal atau orang-orang di dalam perusahaan tersebut dan juga underwriter-nya gitu oke jadi tentu ya perusahaan dan underwriter ya yang akhirnya menentukan ya harga waktu book building berapa range berapa sampai berapanya ya jadi belum kita belum nih kita belum bisa menentukan harga karena kan kita belum ibaratnya belum listing ya si emiten itu oke kita masuk ke bentar aku pilihin satu penanya terakhir oh ini ada yang minta tolong contohin analisa saham yang mau IPO dong mas kan ada dua nih GWAA dan DAAZ GWAA emang ini ya battle listing ya dia masih postpone masih ditunda ya iya masih ditunda mungkin kalau mau ditunjukin kita bisa langsung saja ke satu saham ini masih di building ada di AAS DAAZ atau PT Das Baralestari nah biasanya itu di segi sektoralnya dulu selalu masuk ke perspektus kita mungkin bisa lihat dari segi yang pertama itu dia bergerak di sektor apa das di sini itu bergerak di sektor basic material terus aku langsung ke bidang usahanya lebih spesifik dia tujuan apa sebenarnya nah buat das ini pada bidang usahanya dia menjual perdagangan besar logang biji logang dan aktivitas usaha holding jadi ini seperti usaha holding yang dimana di bawahnya ini atau anak usahanya bergerak di sektor besar logang dan biji logang nah setelah itu mungkin satu salah satu hal yang bisa diperhatikan juga dari segi jumlah saham yang beredar terus dari segi presentase saham yang yang nantinya akan dilepas ke market dimana pada das ini jumlah saham yang ditawarkan ini sebesar 300 juta lembar saham dengan total presentase yang akan dilepas ke market ini sebesar 15,02% nah dari situ aku mungkin langsung masuk ke langsung melihat dari segi underweathernya dimana disini ada HP atau Henan Putih Putih Rice nah itu dari segi dari segi set up dari segi depannya gitu nah yang terakhir mungkin atau mungkin lebih detail ini bisa langsung saja ke bagian prospektusnya gitu mungkin teman-teman bisa langsung download dan bisa lihat dari segi kuatres bisnis terus tujuan pengudaan dananya dan dari situasi pada prospektus tersebut tapi secara simpan itu sih sebenarnya yang bisa diperhatikan di saham-saham IPO atau metode analisa yang bisa digunakan di saham IPO oke siap nah itu ya teman-teman tadi udah dicontohin Mas Her ya untuk sekilas nih preview saham yang akan IPO saat ini oh ini ada yang nanya Mas Her Kiwum fee-nya berapa ya fee buy and sell-nya kalau sekarang sebenarnya kita lagi ada promo kalau gak salah tijuan sama fee fee belinya itu kalau gak sebenarnya di 7,7% kalau gak salah ya tapi itu buat margin ternyata itu margin oke oke ini aku baru dapet input ternyata buat tibelinya di tangan pertama di tangan pertama ini kita ada promo di tibeli itu di 0,09% jadi emang cukup kompetitif dibandingkan dengan sekuritas lain nah buat fee jualnya juga sama di 0,09% jadi fee jual selama fee belinya itu sama di 0,09% ini gak nyampe 0,1% mantap ini lagi promo ya fee buy and sell-nya 0,09% doang jadi mungkin teman-teman yang mau trading ya ini lumayan banget sebenarnya ya fee-nya tergolong murah banget sih kalau menurutku oke siap thank you master infonya oh ya sekali lagi minca infokan ya jangan lupa buka rekening di keywom sekuritas karena saat ini keywom sekuritas Indonesia masih terus bagi-bagi bonus satu lot sahamnya ya cuma-cuma hanya dengan buka rekening gratis teman-teman otomatis akan dapat satu lot bonus saham nanti gabung di WA Group yang bareng ngerti saham ya disitu ada CS Keywom yang akan membantu juga nantinya pembukaan proses pembukaan rekening teman-teman semuanya nah itu di belakang layar ya Mas Her ada ada infonya juga nah Mas Her ini gak berasa ya udah hampir satu jam nih kita ngobrol-ngobrol apalagi khususnya saham IPO ya yang memang saat ini ya cukup menjadi sorotan ya teman-teman investor mungkin sebelum kita close boleh kasih resum ya dari Mas Her ya terkait trend dan performa saham IPO oke mungkin buat resumennya walaupun memang ada kecenderungan kita bisa memanfaatkan momentum IPO ini untuk mendulang cuang tapi ini tuh kembali lagi buat profil teman-teman gimana walaupun ada instrumen yang memang proven bahwa itu bisa menghalakan ISG tapi jika instrumen tersebut ini tidak tidak sesuai dengan risk profile atau strategi teman-teman ya gak usah gitu loh itu sih oke siap ya kalau dari Mince sendiri yang penting sih teman-teman investor itu tetap gak boleh komo ya entah itu terhadap saham yang sudah listing apalagi ke saham-saham yang IPO nih ya karena rawan banget saham-saham IPO itu jadi jadi momok ya teman-teman FOMO beli saham-saham IPO yang penting pelajari dulu benar-benar prospektusnya ya walaupun mungkin belum bisa pelajari teknikalnya tapi minimal kan teman-teman bisa sedikit lah ya preview prospektusnya buat teman-teman yang ketinggalan tenang aja nanti ini akan mince save ya jadi semua yang udah dibahas atau kita diskusikan tadi termasuk Q&A masih bisa teman-teman tonton ulang ya di besok-besok atau pas lagi gabut nah buat mas Herr terima kasih banyak ya sudah mengeluangkan waktunya udah berbagi ilmu dan pengalamannya khususnya terkait saham-saham IPO ya nanti next kita jumpa lagi ya mas Herr ya dengan topik yang pastinya beda lagi nah untuk teman-teman terima kasih banyak yang udah stay tune sampai akhir ya sampai jumpa di IG Live Ngerti Saham berikutnya thank you mince tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you teman-teman thank you mas Herr terima kasih terima kasih